Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda Habib Usman pengkhianat atau pejuang pengkhianat pengkhianat atau pejuang pengkhianat bangsa pengkhianat atau pejuang hidup pengkhianat besar yang mengharamkan kita melawan Belanda justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah enggak ada fatwa Habib Usman yang mengharamkan jihad enggak ada jadi jangan terlalu naif ditambah tambahin didramatisir seolah-olah Habib Usman nih doketnya Belanda dibayar Belanda antek Belanda fitnah bahkan Habib Usman selama jadi mufti enggak mau terima gaji dari Belanda itu aja udah menunjukkan sikap saudara eh tiap walau enggak mau makan duit dari Belanda lalu kenapa jabatan mustinya diterima lihifdil ummah liri ayatil ummah untuk menjaga masalahat umat-umat islam baklawi kalau bagi saya bukan turunan Nabi karena dari filuluhi jelas ya kemudian dari historik jelas juga DNA yang terakhir itu jadi saya tidak percaya di tubuh anak mengalir dalam Rasulullah ya dalam tubuh saya mengalir dalam Rasulullah kenapa haa iri bahwasannya bakal nasibnya terputus walaupun sedunia ngakuin gua nggak bakal ngakuin bagian siapa yang minta pengakuan lu segala sesuatu yang jelas kalau diperdebatkan menjadi nggak jelas tidak ada manusia menjadi sesat setelah dia dari itu tahu kebenaran kecuali karena banyak debat nanti sholat diperdebatkan kesesatan itu terjadi setelah jelas karena banyak debat Habib itu meskipun apa mabuk berzinah itu jangan dimarahi karena kalau Habib itu pasti masuk surga aduh dari mana dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak benar gitu enggak ada Habib yang menjawab gitu bahwa inilah yang dikatakan enggak ada tuh yang menjawab orang mengatakan Habib itu kalau berzinah Habib kalau kalau minum-minum keras dia masih suci dari siapa Habib siapa yang ngomong-nganya ngomong-ngomong itu di di apa di kalau ada Habib mabuk berbuat dosa judi itu masuk surga makanya saya tanya siapa Habibnya nah dimana kapan dia ngomong kalau memang ada habib yang ngomong begitu saya yang bantai dia orang-orang yang memfitnah Ba'adwi memfitnah habaib jangan sembarangan kalian katakan kalau kami di doktrin segelek itu oleh orang-orang tua kami Kusta kalian untuk jaminan masuk surga selama nasabnya itu benar maka Insyaallah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah semaksiat apapun sesesat saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para penjuang Indonesia itu diremehkan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendekralasi daripada kemerdekaan Indonesia beliau di hari Jumat itu mbak ada Jumat beliau fatwakan sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian Bung Karno pulang dari dalat dijanjikan kemerdekaan lalu terjadi sinitari menari antara penjuang dicule oleh pemuda itu nggak ketemu Habib siapa dicule dibawa keringas dengklo pokoknya merdeka sekarang kata Bung Karno ntar dulu Bendera merah putih siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia itu adalah fatwakan Habib Idrus bin Salim al-Jufri palu al-khairat laksamana meda itu yang minta Bung Karno Bung kalau anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi di rumah saya aja bukan Habib Nggak ada Habib Indonesia ini merdeka berkat perjuangan para habaib berkat perjuangan para habaib tapi kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib hasil perjuangan habaib Indonesia merdeka berkat perjuangan para habaib berkat perjuangan para habaib jadi anda jangan berpikir nih habaib di Indonesia jasanya apa banyak itu yang baru kecatat rasanya enggak ada tuh Habib habib waktu saya nggak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu berjuang kemerdekaan Indonesia itu berjuang kemerdekaan Indonesia itu yang namanya terkenal ya Jepang lebih banyak membantu daripada Habib kalau Jepang tuh memfasilitasi kemerdekaan kemerdekaan tuh sejak awal masuk minta agar lawan tuh Belanda karena kita bangsa Asia bangsa yang sama dengan mereka kan itu Jepang Indonesia ini jadi aman jadi merdeka jadi makmur itu karena kenapa karena ala tarikatil habaib karena ala tarikatil habaib pada waktu berkumpulnya para ulama untuk menentukan bendera Indonesia ini yang pantas berwarna apa maka Habib Hussein bin Abi Bakar alai terus ini membuka kitab sahib Bukhari mengutip sabda Nabi kemudian memberikan keputusan yang disepakati oleh para-para ulama bendera Indonesia ini adalah merah putih tapi siapa yang berjuang siapa yang berdarah-darah siapa yang mati-matian merdekakan negeri saudara mereka habaib mereka habaib ia itu yang saya yang saya rasakan selama saya terpukul tuh marwah kebangsaan saya itu marwah bahwa nenek saya dilecehkan dianggap pemimpin-pemimpin saya guru-guru saya kaya-kaya saya dianggap kepalanya tuh di bawah habib gila sekalipun habib gilaku kalau turun Nabi gila sekalipun enggak apa-apa itu masuk surga kan gitu bahwa seorang habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin seorang habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin dengan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman yang yang satu lebih mulia yang satu berhak masuk surga yang satu masuk neraka itu enggak boleh dalam keberagaman itu sama di depan Allah takwanya aja terlapak kaki habib yang nakai terlapak kaki habib yang narkoba yang maksiat yang nakal yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai surban masih lebih mulia terlapak kaki habib yang maksiat tersebut yang tidak percaya kepada habaib ya kafir yang tidak tidak percaya kepada habaib ya kafir wah itu doktrin itu ya sudah terserah saya ngajak yang baik itu mau berkat dengan doktrin atau apa Oh nanti kamu akan menjadi budak-budak jongos-jongos nah yang hurafat-hurafat itu menurut saya harus iya harus diakhiri karena menimbulkan fitnah kan fitnahnya apa misalnya itu mendirikan kuburan-kuburan tuh karena si habib itu yang yang mendirikan kuburan-kuburan tuh sebelumnya pernah berfatwa bahwa habib itu meskipun sudah mati mendatangkan uang Habib Lutfi sudah meresmikan tambang duit baru makam ini bisa menghasilkan duit bagi kaum ba'alawi sedarlah wahai kaum pribumi kalian sedang dijajah ideologinya lihatlah gaya si Lutfi beliau terkenal sebagai pemalsu makam keramat yang ada di seluruh Indonesia dengan bermodalkan penampilan dan cerita dongeng serta mengaku cucu nabi maka uang akan datang dengan sendirinya dan gitu kan itu kan fatwanya waktu itu agar orang agar orang menyembahkan kok ujung-ujungnya lalu membuat kuburan agar orang bersedekah disitu kan enggak bener kok ujung-ujungnya lalu membuat kuburan agar orang bersedekah disitu kan enggak bener orang bersedekah agar ini dianggap habib keramat alap-alap Mataram mulai bergerak untuk membasmi makam-makam Habib yang mendompleng nama leluhur Mataram kita putuskan Bapak berdua ikhlas enggak ini kita eksekusi namanya disana kita tutup kalau yang Habib Umar ya kalau yang habib Umar monggong Rido ya kalau saya anur itu oke siapapun yang mengacak-ngacak Gumi Mataram ini Mataram ini Nusantara yang main-main sama leluhur Bismillah ya Pak ya Habib Umar bin siapa enggak ada kalau mereka ngatakan sejarah lalu tidak ada tindak pidananya tetapi kalau sengaja memalsukan sejarah itu namanya berita bohong itu tidak boleh ada pasalnya ada pasalnya banyak kalau itu pasalnya Makam Gede Ceper atau sejabar putra daripada Kanjeng Sunang Bunang kami siap untuk membongkar yang makam keramat palsu maka itu doakan kami semoga kita semua diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari apapun mara bahaya ini demi kepentingan umat demi kepentingan umat agar akidah kita ke yang kedepan terselamatkan Allahu Akbar hari ini bahwa siapapun kalau bersalah ya dihukumkan begitu itu itu dalirnya jadi kalau Habib lalu tidak dihukum Habib tidak dosa itu kata siapa aduh ada yang dipukul itu ke muslimin ya tapi kalau sudah mengarah ke kriminal melakukan diskriminasi dan orang yang didiskriminasi tidak terima itu bisa mengadukan ke pengadilan bisa itu pelanggaran itu tindakan melanggar hukum menganggap satu ras satu suku lebih rendah dari kelompok lain yang pertama kali masalah nasionalisme saya ya rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa Habib tidak semua Habib saya punya banyak teman Habib juga yang sampai sekarang masih silaturahim tapi ada beberapa Habib yang membuat hal-hal yang bagi saya menodai ke apa namanya kemuliaan leluhur saya juga saya harus anggap leluhur saya bangsa Indonesia itu mulia tidak kalah mulianya dengan Habib dan ini yang mendirikan Indonesia rasa kebangsaan saya itu ternodai ketika muncul ya apa berita-berita yang terakhir ini saya ingin katakan dulu Kiai ya bahwa bagi saya sendiri berdasar histori masuknya Habib yang baik yang masuk baru abad ke 19 maupun yang masuk sebelumnya bagi saya sendiri apakah mereka itu turunan nabi atau tidak itu bagi saya tidak terlalu penting ya baklawi kalau bagi saya bukan gitu ya bukan bukan turunan nabi karena dari filologi jelas ya kemudian dari historik jelas kemudian juga apa DNA yang terakhir itu yang yang sudah ini jadi saya tidak percaya tetapi bagi mereka yang percaya bahwa mereka itu turunan nabi ya silahkan aja saya tidak keberatan saya tidak percaya tapi bagi mereka yang percaya silahkan kan sama aja orang ngaku turunan menak jinggo turunan ken arok gitu saya tidak keberatan gitu memang kenapa kalau turunan bagi saya tidak ada urusan tetapi yang saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para penjuang Indonesia itu diremehkan misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan milik 17 Agustus itu karena bisikan apa habib tertentu kepada Bung Karno itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu semua yang menulis selama ini Bung Karno pulang dari dalat dijanjikan kemerdekaan lalu terjadi disini menarik antara penjuang yang satu ingin merdeka secepatnya yang satu menunda sesuai dengan persetujuan Jepang sampai Bung Karno diculik tanggal 16 itu diculik tidak ketemu Habib diculik oleh pemuda itu tidak ketemu Habib siapa diculik dibawa keringas dengklo pokoknya merdeka sekarang ketabung Karno ntar dulu gitu akhirnya sesudah itu malamnya rapat di rumah Laksamana Maeda Laksamana Maeda itu adalah dandim lah dandim kota Batavia tapi angkatan laut kan dandim Batavia Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno kalau anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi di rumah saya aja aman saya yang jaga bukan Habib enggak ada Habib cerita Habib ini enggak pernah ada di dalam sejarah kecuali dulu menjadi apa itu Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda yang yang mengharamkan kita melawan Belanda justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah kalau Habib berbicara ke Bung Karno kapan? dan enggak pernah ada cerita itu gitu orang boleh mengatakan ya mungkin Bung Karno bicara berdua ya enggak ada sejarah itu enggak bicara enggak percaya pada bicara berdua itu satu itu menudai apa merusak rasa kebanggaan saya bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri bahwa ada Habib membantu ya bisa saja kan bukan hanya Habib yang membantu anggota BPUPK itu kayaknya enggak ada Habibnya kalau Cina ada Jepang ada gitu Arab 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 non Habib juga enggak ada karena Abdurrahman Baswedan tuh kayaknya tidak BPUPKI ya bukan masuk para pendiri gitu ya nah kalau sekarang lalu Habib lalu para pejuang di Habib kan semua kan di Ponegoro siapa lagi Imam Bonjol wah itu kebanggaan orang Jawa loh di Ponegoro itu lalu di Habib kan Habib dari mana ya Habib dari mana gitu enggak ada sejarahnya yang menyatakan itu nah itu apalagi sekarang pelangkah laka hurafat ya yang dibangun oleh mereka yang 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 ketika itu apa muncul gitu kita nganggap kan itu seperti dongeng bukan bahwa seperti wahyu masa malah tak malaikat katanya diusir malaikat dikirimi surat ini apa ini saya bilang jadi agama tuh menjadi dongeng akhirnya saya percaya pada mujizat pada karomah tapi enggak kayak gitu juga gitu yang cerita-cerita Habib nah ketika ini muncul kan Umar Hirama dituding-tuding oleh seorang Habib Umar Hirama kamu fitnah tunjukkan siapa yang bilang gitu kan kemudian muncul semua nih ngomong ini ini ngomong ini ini ngomong ini ada yang macam-macam bahwa satu kaki Habib tuh lebih tinggi lebih mulia dari 100 eh dari 70 kepala kiai kan gitu itu kan penghinaan betul kalau orang tidak terhina dengan ini saya kira tidak rasa kebangsaannya rendah karena itu dinyatakan harusnya ditegur lah eh oleh kelompok habaibnya sendiri ada yang bilang juga eh apa Habib itu meskipun apa mabuk berzina berzina itu jangan dimarahi karena kalau Habib tuh pasti masuk surga aduh dari mana nah kalau gitu dan dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak benar gitu enggak ada Habib yang menjawab gitu bahwa inilah yang dikatakan enggak ada tuh yang menjawab hanya berkekeh aja bahwa Habib itu berperan di Indonesia Habib itu wali Habib macam-macam gitu nah oleh sebab itu bagi saya ya silahkan anda keturunan baklawi gitu kan ya silahkan saya keturunan mahmudin gitu ya ya kan sebab sama aja anda keturunan minak jinggo eh itu enggak apa-apa minak jinggo juga bagi saya sama aja minak jinggo atau baklawi gitu kenarok gitu artinya mereka ini mempunyai kedulukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan nah yang hurafat-hurafat itu menurut saya harus iya harus di diakhiri harus diakhiri sekarang karena menimbulkan fitnah kan fitnahnya apa misalnya itu mendirikan kuburan-kuburan itu karena si Habib itu yang mendirikan kuburan-kuburan itu sebelumnya pernah berfatwa bahwa Habib itu meskipun sudah mati mendatangkan uang dan gitu kan itu kan fatwanya waktu itu agar orang agar orang kok ujung-ujungnya lalu membuat kuburan agar orang bersedekah di situ kan enggak bener orang bersedekah agar ini dianggap Habib keramat ada di di daerah Jawa Timur gitu ada kuburan korban PKI tahun 65 dulu dulu disebut sayyit ye ye gitu kalau Jawa Timur kan ye gitu enggak ada yang peduli lalu tiba-tiba beberapa tahun terakhir ini itu dibangun di sini dibangun Habib orang berbondong-bondong kenapa ini siapa enggak jelas kan nah yang berarti itu itu membodohi bangsa Indonesia tapi saya ya hormat aja pada Habib-Habib seperti saya menghormati orang lain gitu karena kedudukannya bagi saya di depan hukum dan pemerintahan sama aja gitu Kiai ya jelas ya jadi beliau punya dua kesimpulan yang pertama semua manusia sama ya mau bani mena jingo mau bani ken aroh ken dedes apa yang lainnya lah atau bani toshiba misalnya sama saja yang kedua bahwa beliau tidak terima tidak terima kalau leluhurnya itu dihinakan menganggap bahwa leluhur bangsa Indonesia ini tidak berjuang seakan-akan kuburan-kuburan para pejuang pahlawan itu enggak ada nilainya justru orang yang selama ini dianggap sebagai pro kepada penjajah kok malah dipahlawankan mungkin itu proyeknya iya iya jadi jadi betul jadi yang yang membantu Indonesia itu berjuang sendiri satu-satunya bangsa yang mengusir penjajahnya ada orang Indonesia dan bangsa Indonesia sendiri bahwa ada orang lain yang membantu bukan hanya Baba Lawi Baba Alun juga Baba Alun iya kan Baba Jekma Belanda dulu yang mendirikan partai politik pertama di Indonesia itu dulu Belanda namanya Eduard Duesdeker iya itu kan membantu Indonesia gitu bukan hanya Habib jadi Jepang lebih Jepang lebih banyak membantu daripada Habib malah kalau Jepang itu memfasilitasi kemerdekaan-kemerdekaan itu sejak awal masuk minta agar lawan itu Belanda karena kita bangsa Asia bangsa yang sama dengan mereka kan itu Jepang sampai kita bangkit semua rakyat itu rasanya enggak ada tuh Habib-habib waktu itu saya enggak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu berjuang kemerdekaan Indonesia itu yang namanya terkenal ya kalau Pak Baswedan itu Arab Indonesia tetapi dia menurut sumber itu bukan Habib Baswedan itu bukan Habib bukan Baklawi bukan Baklawi maksud saya itu yang apa yang saya ketahui tapi mari kita bersatulah sebagai bangsa jangan jangan membuat kasta-kasta dalam keberagamaan yang satu lebih mulia yang satu berhak masuk surga yang satu masuk neraka itu enggak boleh begitu dalam keberagamaan itu sama di depan Allah takwanya aja gitu ya ketika mencuat masalah ini Prof masalah pembahasan nasab dan pengukapan pemalsuan kuburan termasuk juga pemalsuan sejarah kemerdekaan pemalsuan berdirinya NU pemasuan Ojatman dan sebagainya muncul ada statement dari orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa ini kan berarti membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain kita sama-sama pelibumi gitu loh kenapa harus di apa ada dikotomi tapi kalau kita lihat memang siapa sih yang memulai memisahkan diri dari istilah keindonesiaan dengan menyebutkan daerah-daerah asalnya kan tangkapan Profesor gimana? enggak kalau identitas kesukuan di Indonesia itu sudah lama tetapi tidak pernah ada statement bahwa satu suku misalnya Jawa lebih mulia dari Melayu Melayu lebih mulia dari Bata Bata enggak ada waktu itu ini kan baru-baru saja ini lalu dimasukkan dengan jarak agama bahwa Habib itu lebih mulia silahkan bagi yang percaya karena yang tidak percaya itu punya dalil keagamaan yang kuat juga bahwa orang yang di depan Allah itu hanya takwanya bahwa siapapun kalau bersalah ya dihukum kan begitu itu dalilnya kalau Habib lalu tidak dihukum Habib tidak dosa itu kata siapa? saya ini enggak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya dulu waktu saya kecil Habib itu ya ya biasa aja jual menyak nyong-nyong jual buku apa ratif hadad gitu buku-buku di jajajakan ke rumah lalu kita kasih makan itu Habib dulu saya tidak tahu kapan kemudian Habib dianggap orang ini saya kira kalau peristiwa politiknya saya menandai itu sejak zaman reformasi sebelum reformasi itu Habib ya sama aja dengan orang lain gitu kok tiba-tiba sesudah reformasi muncul satu kelas tertentu lalu kemudian melunjak-nunjak terus aduh saya bilang bangsa Indonesia ini ya mulia juga dan itu sebabnya saya saya mau bicara di sudut sejarah perjuangan bangsa dari sudut politik dan dari sudut konstitusi aja akidahnya saya ikut lah dengan ahlusunawal jamaah gitu yang juga bermacam-macam saya ikut saya tidak akan berdebat soal itunya karena sudah saya punya akidah juga yang sudah saya yakini sebagai orang ahlusunawal jamaah gitu aja nah terus kaitannya dengan semakin berkepanjangannya konflik masalah nasab gitu ya Prof mungkin punya pandangan lembaga mana atau institusi mana yang punya dalam terdapat kewajiban ya baik secara moral maupun secara konstitusi untuk mungkin menuntaskan masalah ini supaya cepat tuntas karena bagaimanapun juga sekarang sudah menjadi isu yang bahkan menginternasional dan menimbulkan konflik horizontal diantara warga kita apa yang harus dilakukan dan oleh siapa gitu kalau itu sebenarnya yang paling berperan ya toko-toko masyarakat sendiri tetapi sebenarnya kalau di dalam konvensi PBB itu memang konvensi tentang hak asasi manusia itu tidak boleh lah ada diskriminasi ada tindakan-tindakan yang membedakan kelompok masyarakat pria wanita warna kulit agama habib bukan habaib itu harus dianggap sama itu konstitusi internasional konvensi PBB yang kemudian diakui juga di dalam tata hukum kita nah oleh sebab itu kalau sifatnya apa hubungan sosial supaya tokoh-tokoh masyarakat seperti Yaisyarif sudah lakukan semua harus berteriak dalam hubungan sosial tapi kalau sudah mengarah ke kriminal melakukan diskriminasi dan orang yang didiskriminasi tidak terima itu bisa mengadukan ke pengadilan bisa itu pelanggaran itu tindakan melanggar hukum menganggap satu ras satu suku lebih rendah dari kelompok lain nah tapi jangan sampai ke situ lah ya jangan sampai ke situ tapi hukum ya bisa saja apalagi kemudian ada komersialisasi gitu ya pengumpulan uang dari kuburan-kuburan yang tidak pernah dipertanggung jawabkan sampai berpeti-peti konon ya meskipun itu tapi mungkin juga loh uang banyak itu karena kalau orang Indonesia datang ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat itu kan ada kadangkala ada yang mongot kadangkala juga ada amplop di situ dimasukkan kota gitu ya saya sering juga ke kuburan wali songo ke kuburan apa kalau ada kota gitu kan masukkan gitu tidak tidak selalu bernilai rekehan itu bisa uang bisa juga kalau orang kota-kota datang ke situ punya keyakinan menghormati leluhurnya gitu atau dianggap karena tidak tahu menganggap bahwa ini waliullah dikasihkan uang ke situ yang bertanggung jawabkan itu siapa gitu kan nah itu bisa juga pemungutan uang tanpa izin dan itu udah boleh itu bisa masuk kategori pungri ya Prof? ya bisa aja tinggal tinggal anunya aja bukan pungutan ilahi ta'ala ya hahaha ya tapi kita tidak usah sampai ke sana lah kita sebagai bangsa bersatu aja jangan berpikir bisa mendiskriminasi oleh orang lain gitu aja nah untuk polemik nasab sendiri misalnya kan tadi Profesor sudah menyimpulkan bahwa Baalwi atau Habaib itu beliau yakin bukan Durya Rasulullah tetapi faktanya di tengah masyarakat masih ada kelompok-kelompok yang juga terbagi dua suara ini untuk menyelesaikan untuk mengambil kesimpulan atau kolong kursi bahwa ini Durya atau bukan itu mungkin siapa yang harus apa yang harus lakukan gini saya tadi katakan tokoh-tokoh masyarakat sendiri yang kedua tentu ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan sekarang itu sangat canggih sudah ada ada filologi ada ilmu sejarah gitu ya itu kan sebenarnya bisa menjelaskan mungkin itu dalam waktu pendek kita mungkin hanya bisa meredakan situasi itu tapi kalau menghilangkan pendapat-pendapat yang salah itu perlu waktu pendidikan yang mungkin agak sedikit lebih lama gak apa-apa kita didik masyarakat kita beri kesadaran bahwa ini tanah air kita yang kita banggakan diperjuangkan oleh leluhur kita sendiri gitu dengan catatan sejarahnya yang sudah lama bukan sejarah-sejarah buatan baru gitu udah lama kita kira-kira perlu gak ada pertemuan antara dua pihak yang berselisih tadi di di inisiativi oleh siapa gitu apakah majlis ulama atau FBNU atau oleh pemerintah ya silahkan aja kalau itu bagus kalau memang bisa dilakukan kalau saya sih kalau saya ketemu dengan duanya sehari ini saya ketemu dengan Kai Syarif Rahmat kemarin saya ketemu dengan para habaif yang yang paham dengan apa namanya apa yang saya katakan bahwa saya saya tidak percaya soal itu tetapi kalau anda percaya saya hormati gitu aja dan ketemu makan dan mau berdiskusi sudah dijadwalkan akan diskusi oke diskusi nah itu tadi ketemu makan kami juga sudah ngalami barusan tuh itu datang langsung ya kebiasaan pada semua kan pidato kopi dahar nah itu foto-foto terkait dengan pemasuhan sejarah tadi Prof ini kan apa ya berhubungan dengan marwah kebangsaan kita iya itu yang saya yang saya rasakan terpukul itu marwah kebangsaan saya itu marwah bawah nenek saya dilecehkan dianggap apa namanya pemimpin-pemimpin saya guru-guru saya kaya-kaya saya dianggap kepalanya tuh di bawah habib gila sekalipun katanya habib gila kalau turun nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga kan gitu kalau kaya-kaya Indonesia itu apa kamu kan kalau tidak ada habib kamu nyembah batu masa iya begitu sejarahnya iya bahwa Islam datang dari sana iya tapi tidak bisa lalu diklaim oleh apa orang yang menamakan diri Balawi karena sumbernya banyak di Indonesia betul banyak orang kita juga yang belajar di selam langsung ke sana iya kan bahkan ada cengho juga iya ada cengho iya kan saya sering mengingatkan teman-teman bahwa ada juga dari trah Cina atau Tionghoa yang yang apa ikut berdakwah di Indonesia seperti Raden Fatah kan itu iya Raden Fatah itu Cina itu Cina itu Fatah lah ya iya nah tapi masalahnya kan gini sekarang itu kaitan dengan tadi ya pemalsuan sejarah bahkan sudah ada di buku-buku toh bayangkan anak-anak sekolah sudah diajari buku-buku yang sejarahnya itu palsu kira-kira bisa enggak karena kan pelakunya itu sudah diketahui si apa ya sutradaranya pembuat naskahnya itu sudah diketahui si pembuat keburan palsu pembuat sejarah palsu memasukkan sejarah Datman sejarah NU yang yang diputar balikan itu kan diketahui lah kelompok dan orang mana bisakah bisakah itu hal ini dibawa karena hukum ada dua kalau sejarah itu betul-betul ditulis sejarah berdasar fakta dan aliasis ilmu sejarah itu tidak bisa ditentukan mana yang benar dan salah biar terus ilmu berkembang saling berdebat saling membuktikan sejarah kalau itu sejarah tapi kalau itu buatan sengaja memalsu itu melanggar undang-undang nomor 1 tahun 1946 apa itu membuat kebohongan berdasar ras suku dan macam-macam gitu itu kan ada undang-undang nomor 1 46 lah itu ancaman yang berat lah itu pidana berarti pidana iya pidana undang-undang nomor 1 46 itu tindak pidana tindak pidana peraturan tindak pidana Indonesia gitu anunya dan sekarang masih berlaku dan banyak yang jadi korban gitu bisa orang buat sejarah sengaja memalsukan kalau sengaja memalsukan tapi kalau ada dasarnya metodologinya hanya bisa dilawan dengan metodologi yang sama kan gitu ya itu makanya kemarin waktu saya minkopol hukam itu kan ada yang minta agar pemerintah menulis ulang sejarah Indonesia saya setuju betul saya bilang tulis ulang sejarah Indonesia yang nulis siapa nanti ganti pemerintah disalahkan disalahkan lagi kan order baru sudah nulis sejarah katanya salah diperbaiki bilang lagi itu salah lah sudah kembalikan ke ilmu saja nanti kan masyarakat akan dewasa makin lama itu nah itu kan dalam kasus-kasus yang mungkin mukhtalafi ya kalau yang mujma aleh misalnya atau mutafakun aleh seperti proses kemerdekaan kemudian ada cerita baru cerita baru ini kan jelas bukan mukhtalafi bukan sesuatu yang diperselisihkan atau katakanlah bahwa ini sudah pasti NU berdirinya seperti ini Gatman berdirinya seperti ini saksinya lalu ada orang yang membuat cerita tersendiri yang sama sekali tidak punya landasan historis nah itu kan berarti pelanggaran pelanggaran ya apakah ada jalan untuk itu pelanggaran kede keilmuan kak ilmu sejarah namanya iya bisa dibawa kerana hukum ya ini kan negara ya tidak kak kalau tidak kalau apa mereka ngatakan sejarah lalu tidak ada tindak pidananya tetapi kalau sengaja memalsukan sejarah itu namanya berita bohong itu tidak boleh ada pasalnya ada pasalnya banyak kalau itu pasalnya kalau itu pasalnya itu kamu selamat menikmati